Eksekusi mati, 3 orang anggota polisi dan intelijen. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membantah pernyataan juru bicara TPNPBOPM Sebi Sambom yang menyatakan pihaknya telah menewaskan 2 anggota polisi, Selasa, 29 Agustus 2023. Pernyataan Sebi terkait peristiwa penyerangan kem pendulang emas di Kampung KW, lokasi Mining Dokter 36, Kabupaten Pegunungan Bintang, Minggu 27 Agustus lalu. Pada pernyataan Sebi Sambom yang banyak beredar di media sosial maupun media online menyampaikan bahwa penyerangan tersebut dipastikan ulah dari Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Pimpinan Almarhum Bocor Sobolim, terangnya. Namun dari beberapa pernyataan Sebi Sambom, menyebutkan juga dua korban yang tewas akibat penyerangan tersebut adalah anggota kepolisian dan serangan tersebut bertujuan untuk mengusir perusahaan asing dan pendatang di tanah Papua. Dapat kami pastikan bahwa dari tujuh korban serangan, dua yang tewas adalah masyarakat sipil dan bukan anggota kepolisian. Hal ini telah kami lakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap para pelaku kejadian tersebut, tegas Kabit Humas. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali yang dapat menganggu kenyamanan masyarakat di tanah Papua. Hari ini, hari Minggu, tanggal tahun 27, bulan 8, tahun 2023, saya punya pasukan dengan saya hari ini turun lapangan di Kepala Air, Kalimera. Kami eksekusi mati, tiga orang anggota polisi dan intelijen, sembilan lainnya kami luka-luka. Dan tiga itu kami menewaskan betul-betul. Nama saya bertanggungjawab atas kejadian ini. Nama saya bocor sobolik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!